DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi tentang laporan badan anggaran DPRD terkait RAPBD perubahan tahun 2022. Dalam sidang paripurna itu, seluruh fraksi sepakat dan menyetujui RAPBD yang diajukan untuk segera dibahas ke tingkat selanjutnya. DPRD melaksanakan rapat sidang paripurna tentang pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah tahun 2022. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Mahrup dan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto. Selain itu, turut hadir anggota DPRD Tanjung Jabung Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala OPD Lingku Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam sidang paripurna ini, hampir seluruh fraksi DPRD menyoroti beberapa OPD yang hingga per Agustus ini serapan anggarannya masih rendah dan disarankan untuk dapat lebih mengoptimalkan serapan anggaran mengingat waktu yang sudah singkat. Penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyetujui perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapun anggaran sementara tahun anggaran 2022. Dan menyetujui dari semua fraksi atau lima fraksi menyatakan kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas pelapun anggaran tersebut terima dan setuju untuk dilanjutkan dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Nangaran 2022. Dari rapat paripurna ini, seluruh fraksi sepakat RAPBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 segera dibahas ke tingkat selanjutnya. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan.